Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Melani Serinu Nabila Birawa Dari sekolah IPA 6 Disini saya akan menjelaskan tentang biografi Era Kartini Era Kartini lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah Era Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapatkan gelar RA Yang merupakan singkatan dari Radian Ajeng Namun setelah menikah, sesuai dengan tuntunan adat Jawa Kepanjangan dari gelar RA tersebut berubah menjadi Radian Ayu Hari kelahiran Era Kartini saat ini diperingati sebagai hari nasional Yaitu Hari Kartini Diperingatinya tanggal 21 April sebagai hari Kartini tidak lain untuk mengenang Dan menghormati jasa beliau yang telah ikut berjuang bagi rakyat Indonesia Terutama kaum wanita Agar bisa lebih maju dan bersaing dengan bangsa lainnya Era Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Radian Adipati Aryo Sosroningrat Ayah dari RA Kartini merupakan putra pangeran Aryon Cendronegoro IV Meskipun ibu dari RA Kartini merupakan istri pertama Namun ibu dari RA Kartini bukan istri yang utama Ibu dari RA Kartini bernama M. Angasirah Beliau adalah seorang kiai dari Telukawur, Surabaya M. Angasirah sendiri bukan merupakan putri keturunan bangsawan Padahal di masa kolonial Belanda terdapat peraturan jika seorang bupati harus menikah dengan bangsawan Itulah penyebab ayah RA Kartini menikah Hira dan Ajanggurian yang merupakan keturunan bangsawan dari Raja Madura Setelah penikahan tersebut Ayah RA Kartini kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara Tepat setelah RA Kartini dilahirkan Kakek dari RA Kartini adalah Bupati pertama yang sudah memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya Sedangkan RA Kartini merupakan anak kelima dari sebelah bersaudara Baik kandung maupun tiri RA Kartini sendiri merupakan putri tertua diantara saudara sekandungnya Kemudian RA Kartini bersekolah di Els, Europese Lager School hingga usia 12 tahun Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda Singkatnya masa sekolah tersebut disebabkan pada umur 15 tahun RA Kartini harus tinggal di rumah karena sudah dipinggir RA Kartini sangat pandai bahasa Belanda Dirinya mulai belajar Menulis surat-menyurat pada teman-teman dari Belanda Salah satunya adalah Rosa Abendanon Yang saat itu mendukung RA Kartini Dimulai belajar surat-menyurat Inilah RA Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa Beliau mempelajari mengenai hal tersebut Melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku Lalu beliau memulai memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia Yang status sosialnya masih rendah kala itu RA Kartini mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita Dengan membandingkan para wanita Eropa dengan wanita Indonesia Baginya seorang wanita harus mendapatkan persamaan, kebebasan, dan otonomi serta kesetaraan hukum Hal tersebut yang kedepannya diperjuangkan oleh RA Kartini 12 November 1903 Tepatnya ketika RA Kartini berusia 24 tahun Beliau diminta menikah dengan Bupati Rembang saat itu Yaitu KRM Adipati Arya Singgi Coyo Adiningrat Suami RA Kartini tersebut telah memiliki 3 orang istri Suami dari RA Kartini sangat memberi pengertian tentang keinginan RA Kartini Bahkan beliau membebaskan dan mendukung RA Kartini Untuk mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang Yang saat ini telah menjadi gedung pramuka Dari pernikahannya dengan KRM Adipati Arya Singgi Joyo Adiningrat RA Kartini dikaruniai seorang putra bernama RM Susalit Joyo Adiningrat Yang melahir pada tanggal 13 September 1904 Sangat disayangkan 4 hari setelah RA Kartini melahirkan Tepatnya pada usia 25 tahun RA Kartini meninggal dunia Dan beliau dimakamkan di desa Bulu, Rembang Sedangkan Susalit Joyo Adiningrat sendiri sempat menjabat sebagai mayor general pada masa kependudukan Jepang Dimana dirinya kemudian memiliki anak bernama RM Budhisatya Susalit yang merupakan cucu dari era Kartini Lalu RM Budhisatya Susalit menikah dengan wanita bernama Ray Sri Biatini Budhisatya Susalit Kemudian dari pernikahannya Beliau dikaruniai 5 orang anak bernama yang merupakan cicit era Kartini Masing-masingnya bernama R.A. Kartini Setiawati Susalit R.M. Kartonobudiman Susalit R.A. Rukmini Susalit R.M. Samingon Bawadiman Susalit Dan R.M. Rahmat Haryanto Susalit Tepat pada tahun 1912 Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita yang diberi nama Sekolah Kartini Sekolah tersebut didirikan oleh keluarga Van Deventer Yang merupakan tokoh politik etis sekolah itu Pembangunan sekolah tersebut kemudian berlanjut di Yogyakarta, Malang, Madiun, dan berbagai daerah lainnya Setelah bafatnya R.A. Kartini, seorang pria Belanda bernama J.H.A. Bendanon Yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda Mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini Saat aktif melakukan korespondensi dengan teman Eropanya kala itu Dari situlah awal mula penyusunan buku yang judul awalnya Dordwis Ternis Totlich yang kemudian diterjemahkan menjadi Dari kegelapan menuju cahaya Kemudian diterbitkan pada tahun 1911 Buku tersebut dicatak lima kali dan khusus pada cetakan kelima Terdapat surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini Pemikiran yang tertuang oleh R.A. Kartini Banyak menarik perhatian masyarakat masa itu Terutama kalau Belanda Sebab orang yang menulis surat-surat ke orang Eropa tersebut Merupakan wanita pribumi Pemikiran R.A. Kartini banyak perubah pola pikir masyarakat Belanda Terhadap wanita pribumi saat itu Tulisan R.A. Kartini juga menjadi inspirasi para tokoh-tokoh Indonesia Seperti W.R. Supratman Yang kemudian menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini Kemudian berkat jasa-jasa R.A. Kartini Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 1964 Pada tanggal 2 Mei 1964 Yang mana keputusan tersebut menetapkan R.A. Kartini Sebagai pahlawan keberdekaan nasional Bahkan Presiden Soekarno sendiri Yang turut menetapkan hari lahir R.A. Kartini Pada tanggal 21 April Untuk diperingati sebagai hari Kartini Hingga masa kini Sekian dari saya tentang biografi R.A. Kartini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!